Halo Halo teman-teman selamat sore Oke teman-teman mungkin kalian lihat di depan kalian ini sudah ada kotak ya kotak buah ini tadi saya habis sambil paket ya ambil paket iguana Green Columbia nah seperti ini packingnya ada kotak buah sama dikasih kabel disk ya muter kayak gini ini ngambil di kereta api ambilnya Oke teman-teman kalau salam lemah coba langsung aja kita unboxing Seperti apa ya ikananya tadi menurut info dari onernya iguana yang ini agak jambi ya tapi nggak gigit jambi itu karakternya kayak loncet-loncet gitu ya jadi nggak bisa diem coba aja nanti kita lihat di videonya sih kemarin saya lihat itu kayak gitu coba aja nanti kita lihat apakah dia jambi sudah kebuka ya Nah itu dia ada baga-baga-baga nah ini dia kelihatan kalian langsung aja ya kita pika mudah-mudahan nggak gigit ya seperti ini Oh ya benar ini Green Columbia Green Columbia tuh bawahnya ada gininya ya nah ini tuh menandakan kalau dia tuh Green Columbia ini kayaknya mau setting apa ganti kulit ini kita pinggirkan teman-teman aduh 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 oh iya campi banget di atasnya bener tuh atau mungkin di onernya dulu nggak pernah di handle ya katanya sih ditaruh di outdoor seperti ini tapi enggak gigit ini tuh campi banget teman-teman tuh gua kayak gini ekornya ekornya minus ya tadi dulu ini pernah putus terus tumbuh lagi seperti ini biasanya enggak akan sama seperti aslinya di air dia tenang dulu gak stress tadi saya sudah ambil airnya karena saya nggak ada kontainer saya adanya ini saya dapet iguana ini murah banget karena saya memang pasaran iguana sekarang ini turun banget ya setahu saya dulu anak iguana Green itu kalau baby masih baby itu 350 ya sekarang itu ada yang jual 200-100 barang juga ada sekarang untuk orde iguana memang antruk banget karena karena memang sekarang sudah banyak yang breeding jadi agak iguana jadi turun ya apalagi di bulan-bulan november desember ini bakalan banyak telur iguana maupun reptil yang akan menetas seperti kura-kura juga sama ular itu akan menetas juga di bulan-bulan seperti ini bentar lagi akan panen ini panen iguana banyak di pasaran nanti kita lihat aja apakah harga iguana sekarang masih sama atau makin turun ya wah dia berendam ini jangan salah ya dia bisa ya bisa menyelam juga ya di air dia juga bisa tapi sekali dia naik untuk bernafas ya udah tenang banget itu kayaknya oke teman-teman kita akan coba ambil nah udah mulai teman-teman ternyata masih cantik banget ya ini yang minus ini cuma di ekornya aja ini ukurannya kurang lebih 70 cm ini seandainya aja dia nggak putus ekornya dia bisa lebih panjang karena ekor iguana itu lebih panjang daripada badannya dan di ekornya dia itu menyimpan cadangan makanannya nah kelihatan sudah tenang ini dia sudah bisa tenang oke teman-teman sekian dulu video unboxing iguana terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa teman-teman